Kepastian pelaksanaan haji 2021, jawaban Dubes Arab Saudi bikin bahagia calon jamaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jakarta, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Al-Tagafi, masih belum mengungkap kepastian pelaksanaan ibadah haji 2021. Dia tidak ingin mendahului pernyataan resmi dari pihak kerajaan Saudi. Nanti akan ada aturan-aturan yang belum bisa diumumkan secara resmi sekarang, ucapnya di The Millennium Hotel Siri, Jakarta usai menghadiri agenda penutupan musabako hafalan Quran dan hadith MHQH, singkat nasional ke-13, Kamis, tanggal 25 Maret 2021. Esam menceritakan, saat ini pemerintah Arab tengah menggodok aturan mengenai pelaksanaan haji di tengah pandemi. Semoga yang like, subscribe video ini, Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal banyak dan melimpah, untuk bisa beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar selalu mendapatkan kabar berita terbaru dari Salma Fang Channel. Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Arab Saudi sedang menyusun kegiatan rencana dan strategi. Mereka sangat memberikan perhatian besar untuk menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat, katanya menggunakan bahasa Arab yang diterjemahkan oleh tim interpreter Kemenang. Meski begitu, dia tetap meyakini ibadah haji tahun ini tetap terselenggara meski tak serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, tentu saja akan kita lihat perbedaan yang mencolok antara pelaksanaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tutup Esam. Alhamdulillah jazakumullohu hoi roh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan rezeki yang halal barokah. Bisa beribadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.